tujuh pohon tertua di dunia Pando pohon tertua di dunia berusia 80 ribu tahun dan dapat ditemukan di hutan nasional fish lake di utah Amerika Serikat meskipun bumi telah berusia selama miliaran tahun sesungguhnya sudah berapa lama pohon ada pernahkah anda bertanya-tanya apa pohon tertua di dunia banyak spesies pohon telah punah akibat perubahan iklim tetapi masih banyak yang bertahan dan berkembang hingga saat ini karena pohon tumbuh dalam berbagai jenis spesies dan cara menentukan pohon tertua menjadi sulit berikut adalah tujuh pohon tertua di dunia yang masih hidup hingga saat ini satu Grand abuelo memiliki usia 3646 tahun Grand abuelo terletak di Taman Nasional Alers Costero Chile pohon itu adalah pohon tertua di Amerika Selatan Grand abuelo berusia 3647 tahun pada tahun 2021 usianya menunjukkan bahwa ia tumbuh sekitar 1500 sebelum masehi Grand abuelo memiliki tinggi lebih dari 196 kaki atau 60 meter dan lebar 13 kaki atau 4 meter ini memiliki keliling dengan 36 kaki atau 11 meter Grand abuelo adalah jenis cipres Patagonian fitzroyacupresoids sayangnya cipres Patagonia adalah spesies yang terancam karena pohon mengandung resin yang memperlambat laju kerusakannya ia telah menjadi bahan bangunan yang populer 2 Sarf e abarku adalah pohon berusia 4.500 tahun Sarf e abarku terletak di abarku Iran pohon itu adalah cemara mediterania nama latin cupresus sempervirens yang diperkirakan berumur 4.500 tahun Sarf e abarku adalah monumen alami di Iran yang dilindungi oleh organisasi warisan budaya Iran pohon itu telah menarik minat di seluruh dunia karena legenda mengatakan bahwa itu ditanam oleh seorang nabi Iran bernama Zoroaster legenda lain menceritakan tentang pohon yang ditanam oleh putra ketiga nabi Nukiga Langer New Yew diperkirakan berusia 4.000 sampai 5.000 tahun Langer New Yew terletak di halaman gereja set digain di Langer New Conway Wells pohon itu adalah spesies Kamen Yew atau taksus bakata yang telah ada selama sekitar 5.000 tahun pohon ini diperkirakan berusia antara 4.000 dan 5.000 tahun sulit untuk menentukan usia yang tepat dari spesies ini karena tunas sering menghilang dari waktu ke waktu dan digantikan oleh tunas besar baru yang menggantikan area dimana inti tunas pernah ada pohon itu memiliki sertifikat sendiri yang mengkonfirmasi usianya yang dikeluarkan oleh ahli botani Inggris David Bellamy The Langer New Yew adalah bagian penting dari masyarakat serta pusat dari banyak cerita rakyat lokal dalam mitologi Wells Langer New Yew adalah lokasi dimana roh yang dikenal sebagai Angelister atau malaikat rekaman muncul setiap Halloween untuk memberi tahu desa siapa yang akan mati selanjutnya metusalah hidup selama 4.852 tahun metusalah adalah pinus brislekon yang berasal dari Grid Basin atau Pinus longa Eva pohon itu dapat ditemukan di California di metusalah grove di Inyo County White Mountains karena dikelilingi oleh pepohonan purba lainnya lokasi pastinya tidak diketahui oleh masyarakat umum hal ini dilakukan untuk menjaga pohon tetap aman dan terpelihara selama mungkin metusalah adalah pohon tertua yang diketahui di dunia hingga 2012 dan berusia 4.853 tahun pada 2021 pohon itu diperkirakan telah tumbuh pada tahun 2832 sebelum masehi pohon itu dinamai metusalah toko alkitab tertua yang hidup sampai usia 969 Jared Milarec seorang petani diberi izin untuk mengambil stek dari pohon pada tahun 2003 5 Ciko berusia 9500 tahun Ciko tua ditemukan di Gunung full of Jalet Provinsi Dallarna di Sweden pada tahun 2008 pohon yang dimaksud adalah spruce Norwegia atau Paisia abies spesies ini terkenal karena kemampuannya untuk menumpahkan dan menumbuhkan kembali batang baru di lokasi yang sama kira-kira setiap 600 tahun sebuah pohon koloni klon adalah spesies bagaimana anda bisa mengetahui usianya usianya terlihat dalam sistem akar yang diperkirakan berusia sekitar 9500 tahun teori ini menunjukkan bahwa iklim di Sweden menghangat lebih cepat daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya 6 juru paok berusia 13000 tahun juru paok terletak di Cresmore Heights California Amerika Serikat di pegunungan juru paok pohon itu adalah pohon ek palmer atau kerkus palmeri yang ditemukan pada tahun 2009 spruce Norwegia misalnya adalah pohon koloni klon sistem akar dan tunas baru dianalisis untuk menentukan umurnya pohon ok palmer tumbuh subur di iklim basah di ketinggian yang lebih tinggi sehingga juru paok adalah satu-satunya yang yang ditemukan bertahan di daerah tersebut ketika juru paok ditemukan lebarnya 1,55 mil atau 2,5 kilometer dan tinggi rata-rata 3,28 kaki atau satu meter itu juga terdiri dari 70 kelompok batang 7 Pando berusia lebih dari 80 ribu tahun Pando berada di hutan nasional fish lake di Utah Amerika Serikat Pando diperkirakan berusia 80 ribu tahun Quaking Aspen atau populus tremuloides Pando bukan hanya pohon koloni klon tertua yang masih hidup di dunia tetapi juga salah satu spesies tertua di dunia Pando juga merupakan pohon koloni klon sehingga mungkin tampak seperti sekelompok pohon di atas tanah tetapi dihubungkan oleh sistem akarnya yang dimulai sebagai pohon tunggal sayangnya penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Pando telah melambat selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Pando perlahan-lahan sekarat akhirnya tujuh pohon tertua di dunia menunjukkan betapa kuat dan tahannya alam karena ada begitu banyak variabel menentukan berapa umur pohon bisa jadi sulit beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pohon koloni klon tidak dihitung karena mereka tumbuh kembali tetapi masih luar biasa untuk berpikir bahwa tanaman ini telah hidup lebih lama dari kita beberapa pohon tertua di dunia telah bertahan dan menyaksikan peristiwa bersejarah dan mereka masih berdiri sampai sekarang Hai